Saudara di tengah penyelenggaraan Rakernas ke-5, pengurus DPP PDI Perjuangan mengumumkan pembentukan tim pemenangan Pilkada Nasional yang dipimpin oleh Aida Adian Napitupuluh. Tim pemenangan Pilkada Nasional akan menjaring nama calon potensial berdasarkan hasil survei yang menunjukkan pilihan masyarakat. Adian mengatakan putusan akhir soal calon kepala daerah berada di tangan DPP PDI Perjuangan. Soal partai koalisi di Pilkada, Adian menyebut PDIP terbuka bekerjasama dengan partai yang memiliki semangat dan ideologi yang sama. PDIP berharap Pilkada bisa berlangsung jujur tanpa ada keberpihakan aparat negara pada salah satu calon. Membangun kerjasama dengan partai-partai yang lain. Pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama jangan ada lagi peristiwa seperti Pilkada kemarin yang terulang. Jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain. Biarlah kemudian Pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing-masing. Kemampuan partai politiknya. Jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama. Itu tidak fair. Kalau kemudian rakyat pendukung PDI Perjuangan, rakyat pendukung P3 dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka, hidup mereka. Ya berpihaklah untuk semua, tidak untuk satu dua kelompok saja. Soal Pilkada, salah satu nama kader PDIP yang meramaikan bursa calon kepala daerah adalah Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Saat ditanya soal peluang untuk maju Pilkada, Ahok mengingatkan soal aturan organisasi. Ahok juga mengatakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan mempertimbangkan masukan suara kader di bawah untuk menentukan calon kepala daerah yang akan dimajukan. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Nah kalau kita disiplin berorganisasi, ibu juga jelas loh. Kalau kalian tidak mau disiplin ikutin organisasi, ya keluar. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.